Karena malang kuat dan bersinar Malang kuat Bergerak meski dalam jarak Bangkit walau masa sulit Semangat tutup malang kuat Otobotetko, lorolunggo, waspodo Ojo nalibunggo Hai teman-teman, tak terasa Kita sudah ada di penghujung tahun 2021 Itu berarti Sudah 2 tahun kita berada di masa pandemi Pandemi ini Merubah hampir semua pilihan kita Yang awalnya kita jambung belajar secara online Akhirnya sekarang terbiasa Pembelajaran tata muka Menjadi hal yang sangat dirindukan Masa pandemi ini Duga melahirkan banyak pilihan baik Seperti mencuci tangan dan memakai masker Untuk menjaga kesehatan Dan keselamatan bersama Nah, kali ini Siva berkesempatan untuk Memawancarai salah seorang Pejuang COVID-19 Beliau adalah tenaga kesehatan Yang sangat aktif dan tidak mengenal lelah Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam Yang sangat baik dan ramah Dan beliau juga menulis buku loh Salah satu buku terbaru Dr. Cipo Mustika Al-Hadar Adalah Bukas Tuntas Vaksin COVID-19 Selamat sore dokter Terima kasih sudah bisa melakukan waktunya Selamat sore Mbak Siva Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya sama kita ya Dokter, mengapa kita harus mendapatkan Vaksinasi COVID-19? Ya, jadi sekarang ini kan era pandemi ya Dan era pandemi COVID-19 ini Sampai sekarang belum ketemu obatnya Maka vaksinasi itu merupakan salah satu cara ya Perlindungan supaya kita tidak terkena COVID-19 Selain tetap memperlakukan protokol kesehatan Baik Dokter, siapa saja yang wajib mendapatkan vaksinasi COVID-19? Nah, yang harus mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini Harusnya seluruh warga negara ya Semua orang ya Tidak hanya yang muda saja atau yang tua saja Tetapi seluruhnya Baik Dokter, apakah anak-anak wajib mendapatkan vaksinasi COVID-19? Nah, anak-anak Iya, anak-anak ini termasuk populasi beresiko Yang harus diberikan vaksinasi pada saat sudah ada vaksinasi yang tepat Oh, terima kasih dokter Apa yang bisa kami lakukan untuk melawan COVID-19? Nah, untuk melawan COVID-19 ini pertanyaan yang penting banget ya Jadi saat ini karena obatnya belum ketemu Jadi untuk adik-adik Jangan lupa tetap harus prokes ya Memperlakukan protokol kesehatan ya Dengan mencuci tangan Menjaga jarak Dan yang paling penting pakai masker nih Seperti saya Saya lagi di lingkungan kerja Saya harus pakai masker Dan pada saat yang tepat Kalau adik-adik sudah merupakan kandidat untuk vaksinasi Jangan takut Tetap harus divaksin Ya, semoga membantu ya Dan semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Hai